World Wide Production Present Kesaksian Sukitman pada peristiwa pemberontakan PKI Pada Sabtu pagi di tanggal 2 Oktober, Sukitman terbangun dari tidurnya dan mulai terjaga. Saat hari semakin siang, anggota pasukan semakin banyak dan mereka sudah berganti pakaian. Sepertinya sangat tidak mungkin untuk melarikan diri. Jagaan semakin ketat. Aduh, kenapa kepalaku jadi pusing? Pukul 2 siang karena kepalanya merasa pusing, Sukitman masuk ke kolong truk untuk berbaring. Ia menggunakan helmnya untuk mengganjal kepala. Sukitman kemudian tertidur, mesti sempat mendengar suara rente tanpa tembakan. Dan karena tubuhnya sudah sangat lelah, Sukitman pun tidak mampu membuka matanya. Ia kemudian tertidur lelap karena suasana di sekitarnya mendadak menjadi sepi dan sunyi. Sampai akhirnya... Pada sore hari, Tiba-tiba datanglah pasukan tentara yang kemudian diketahui bahwa mereka sedang bertugas mencari jejak anggotanya yang terlibat G30 SPKI. Pasukan Cakrabirawa itu mengenakan tanda pita putih. Sukitman pun terbangun kaget. Namun setelah melihat tentara itu memakai pita putih, perasaannya menjadi tenang. Karena menurut Sukitman, pita putih merupakan simbol palang merah Indonesia yang memiliki sifat netral. Sukitman pun merasa baik-baik saja karena ia yakin tidak akan dibunuh meski ia adalah seorang tawanan. Karena tidak ada siapa-siapa lagi selain dirinya di tempat itu, akhirnya Sukitman pun diperiksa. Ternyata kamu polisi? Tanpa banyak tanya, Sukitman kemudian segera diberi pita putih dan dibawa langsung ke markas Cakrabirawa yang terletak di belakang istana yang sekarang menjadi genung binagraha. Saat itulah Sukitman menjelaskan segamblang-gamblangnya apa yang dialaminya. Pemiksaan itu pun selesai pada pukul 3 dini hari. Minggu pagi Sukitman dijemput dan segera dihadapkan kepada Pangdam Limajaya yang waktu itu dijabat oleh Mai Jan Umar Wirahadi Kusuma. Kemudian Sukitman dibawa oleh Mayor Mubardi, Aju dan Jenderal Ahmad Yani ke Jalan Nembang, Jalan Saharjo, dan ke Cicantung. Di sana Sukitman menghadap Kolonel Sarwo Edwi Bowo. Bersama pasukan RPKAD, Sukitman segera menuju ke lokasi pembantayan. Dari pasar hek, kami harus jalan kaki dan langsung menyebar. Di lokasi pemberontak, pasukan musuh masih banyak yang berkeliharan. Mereka segera diberi ultimatum. Akhirnya RPKAD dapat menguasai keadaan dan bisa menemukan sumur yang digunakan untuk menyembunyikan jenazah para pahlawan revolusi itu. Sejak hari Minggu, pukul 10 malam, Sukitman berada di bawah pengawasan Sarwo Edwi dan Sukitman dilarang untuk berbicara apapun kepada orang lain. Karena kelelahan, saya tertidur dan tidak tahu dibawa kemana. Tahu-tahu saya sudah sampai di Jalan Merdeka Timur melapor dan menghadap Panglima Kostrak Majen Soeharto. Kemudian, saya dibawa kembali ke Cijanto. Pada hari Senin, jenazah para pahlawan revolusi berhasil diangkat dari sumur dan segera dibawa ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat yang kini bernama RS Gatot Subroto. Sementara itu, Sukitman masih harus menjalani pemeriksaan atas perintah Pangdam Limajaya. Baru pada hari Rabu, Sukitman bisa kembali lagi bertugas di kepolisian. Jalannya peristiwa sejarah memang sulit diduga. Sukitman yang sedang menjalankan tugasnya ternyata terseret ke dalam peristiwa besar di Republik ini. Hal itu membuatnya menjadi saksi bisu sejarah yang sangat penting. Sukitman lalu menerima penghargaan berupa kenaikan pangkat menjadi agen polisi satu, Bintang Satria Tamtama diperolehnya bertepatan dengan Hari Kepolisian pada tanggal 1 Juli 1966. Dan Bintang Satya Penegak diberikan oleh Presiden Soeharto tepat pada hari abri tanggal 5 Oktober 1966. Setiap peringatan Hari Kesaktian Pancasila pada tanggal 1 Oktober di Lubang Buaya, Sukitman merupakan salah satu undangan yang tak terlupakan. Hal ini tentu sangat membanggakan hatinya karena ia merasa dihargai oleh pemerintah. Pada Senin 13 Agustus tahun 2007, Sukitman meninggal dunia dalam usia 64 tahun sekitar pukul 7 pagi. Ia meninggal karena sempat menderita stroke dan pada saat akan dilarikan ke rumah sakit Bakti Yuda, nyawanya tidak tertolong. Jenasa Sukitman lalu disemayamkan di kediamannya di Jalan Pramuka, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok. Kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Untuk mengenang jasanya kepada negara, Sukitman lalu mendapatkan kenaikan pangkat dari AKP menjadi AKBP. Kecamatan Pahlawan Kalibata. Kecamatan Pahlawan Kalibata.